Intro Om sis, perlukah more batu mudah hutan dikasih dopingan? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, pertanyaannya membahas Teman-teman yang ingin gabung di grup telegram, cek di deskripsi ada linknya Teman-teman langsung aja bisa gabung ya di sana Oke, jadi gini Doping biasanya digunakan untuk burung yang kurang gacor supaya tambah gacor Atau disebut juga, menurut saya, vitamin tetapi dosisnya tinggi ya, kurang lebihnya seperti itu Dan doping juga ada yang bahaya, ada yang biasa, ada yang biasa saja Jadi tergantung racikannya masing-masing Kembali lagi pada mudah hutan yang baru beli, haruskah diberi doping kayak gitu Jadi menurut saya, kalau mudah hutan teman-teman pengen gacor, itu kalau di doping sebetulnya bukan waktunya, bukan saatnya Karena apa yang pertama, biasanya dopingan itu diberikan atau untuk menambah more batu yang lesu Jadi permasalahnya disini mudah hutan ini, kenapa nggak ngacor, seperti video saya sebelumnya ya, saya jelaskan Kalau baru beli, mudah hutan baru beli, baru dari kropyo, itu dikarenakan bukannya burungnya lesu, tetapi burungnya takut sama orang Jadi walaupun gue usit dikasih dopingan, 1 liter pun itu tidak akan merubah burung tersebut jadi gacor Karena bukan saatnya, belum waktunya burung tersebut kita doping Jadi dia tenaganya sebetulnya masih full, masih power Cuma ya itu tadi teman-teman, karena burung tersebut masih takut, PR-nya ya itu untuk menjinakkan lebih dahulu, kayak gitu Jadi ada beberapa juga tadi yang tanya, dikomentar juga, kenapa sih saya kasih dopingan dia mangap terus, kayak gitu Nah yang pertama, burung tersebut karena loncat-loncat, nggak usah dikasih doping, burung tersebut biasanya udah mangap Apalagi ditambah doping, badannya merasa panas ya, pasti dehidrasi juga, seperti itu Akhirnya dia mengeluarkan, apa ya, menguap, kayak gitu teman-teman Jadi perlu tidaknya, jawabannya belum saatnya mudah hutan baru beli dikasih doping supaya gacor Tetapi PR-nya dijinakan dulu Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga membantu Nantikan video berikutnya, salam satu hobi